Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kedatangan pasien lama jadi kipas ini sudah saya ganti bearing sudah lebih dari satu tahun akhirnya kembali lagi menurut si pemilik katanya kipas tiba-tiba mati tidak berputar ya takkan tes terlebih dahulu ternyata masih mau berputar kita akan coba cek bagian dalamnya karena mendapat laporan tidak mau berputar takutnya eh dudukan bearingnya meleleh ataupun eh si lemnya terlepas ya kita akan coba cek nah nah ini wah ini dia penyakitnya ya penyakitnya sudah jelas ternyata si bearing terlepas dari si kelahar harusnya kan seperti ini ya dia tidak boleh terlepas si bearingnya harus tetap menempel di as akan tetapi gering ini sudah terlepas dari si kelahar ini mungkin dia tinggal mati dan akhirnya ini pada meleleh semuanya sudah pada panas Anda bisa lihat ya untuk paralon dia masih utuh tidak berubah bentuk hanya berubah warna saja kita akan lepas terlebih dahulu si bearingnya udah ini sangat keras sekali kita coba ketok saja nah silahmu terlepas lihat ya untuk paralonnya aman artinya membuat dudukan bearing menggunakan pipa paralon aman disini bisa terlihat ya ada sedikit yang meleleh tapi pipa paralon tidak meleleh kita rekatkan kembali untuk bearing ini jika terlalu lama kita diamkan dan kita paksa hidup maka as akan termakan akan lebih parah daripada menggunakan busing ya berhubung ini asnya sudah bisa melepaskan diri dari si lem maka akan saya perkuat lagi akan sedikit saya berikan ganjelannya agar lebih mengunci ya intinya anda jangan ragu untuk menggunakan pipa paralon sebagai dudukan karena dia tidak akan tidak mudah meleleh dan yang pasti untuk posisi bearing ini dia harus merekat kuat pada asnya karena cara ini adalah cara termudah untuk khususnya orang-orang yang bukan tukang servis ya itu bisa membuat dudukan bearing dengan mudah nah anda bisa lihat ini ini adalah baling-baling untuk pendingin dinamo dia sampai meleleh seperti ini artinya ini sangat panas saat didiamkan saat mati dia tidak tahu dia terus berdengung akhirnya semuanya meleleh tapi si pipa tidak meleleh nah untuk keadaan dinamonya akhirnya untung tidak terbakar ya ini sudah pada copot akan saya rapikan terlebih dahulu saya berikan ikatan lagi sangat hati-hati takutnya malah putus malah repot ya jadi kita jadi kerja dua kali oke buat anda yang baru bergabung saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini supaya saya lebih semangat semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya dan juga jangan lupa di-like jika anda suka dengan videonya dan di-share ya supaya teman-teman kita tahu ilmu-ilmu yang gratis tentunya bermanfaat ya oke jika sudah tinggal kita rapikan kembali intinya dari video ini adalah menggunakan pipa paralon itu ternyata tidak mudah meleleh dan saya pastikan awet ya mungkin jika tadi si bearingnya tadi tidak terlepas dari as saya yakin kipas tidak akan mati atau tidak akan berhenti ya untuk putarannya kita akan pasang kembali kita rapikan jadi sebelum saya kembalikan ataupun ada orang servis di tempat saya biasanya saya tes dulu bisa sampai satu hari bisa saya tes bagaimana keadaannya atau mati atau panas atau bahkan tidak hidup lagi ya jadi sebelum saya selesai kembalikan saya tes dulu jika sudah satu hari ataupun hampir empat jaman baru saya kembalikan ke pemiliknya dan ini saya jamin sudah normal kembali oke ya semoga bermanfaat ya karena video ini hanya ingin menunjukkan kekuatan dari pipa paralon saja oke ini sudah normal ya semoga bermanfaat semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati